Menteri Pertahanan kita, Prabowo Subianto, yang selama ini menjabat, selalu menyuguhkan sebuah pencapaian kerja tanpa banyak publikasi. Ia berdalih bahwa hal ini dilakukan demi kerahasiaan, karena memang tidak semua tentang TNI bisa dikonsumsi oleh publik umum. Menjelang akhir tahun ini, kembali mencuat sebuah berita tentang panas-panasnya keinginan Indonesia untuk dapat memboyong F-15EX di tahun 2022 hingga 2023. Melansir dari zona Jakarta, dalam laporan tahunan kepada personel pertahanan senior yang diterbitkan pada Februari 2021 kemarin, menyebutkan bahwa Menteri Pertahanan kita dengan nantang mengatakan kapan armada baru untuk TNI-AW akan datang. Ia mengatakan bahwa 6 unit F-15EX harus tiba sebelum tahun 2022. Artinya, waktu itu tidak kurang dari 60 hari lagi, karena kita sudah berada di pertengahan bulan 11. Dan tidak hanya sekedar omong kosong, sebagai bukti kesiapan, Menhan mengatakan ia sudah mengamankan dana untuk upaya pembelian ini. Tak hanya pesawat F-15EX, pesawat-pesawat seperti Dassault Trafal, dan pesawat MRTT, C-130 Hercules, FA-50, serta drone, juga turut menjadi alutsista yang diincar oleh Bapak Prabowo Subianto. Hal ini tak lain dan tak bukan, hanya untuk meningkatkan dan mendukung kesuksesan tugas TNI yang ancaman pada setiap tahunnya menjadi semakin kompleks. Masih dari sumber yang sama, Kaso juga mengungkapkan hal ini, di mana armada seperti F-15EX dan Rafale memang benar-benar akan direalisasikan dari rentang tahun 2021 hingga tahun 2024 mendatang. Namun tentu, saat ini adalah perlunya analisis lebih lagi tentang kedatangan F-15EX. Seperti yang sudah pernah kami wartakan sebelumnya, bahwa menurut sumber dari Boeing, F-15EX malah baru saja selesai uji coba dalam penugasannya oleh USAF, menandakan bahwa pesawat F-15EX akan terlambat datang ke Indonesia sebelum pergantian tahun. Tak cukup sampai di situ, Indonesia juga belum melakukan kontrak efektif dengan pabrik pembuat, lantaran pemerintah Amerika Serikat belum memberikan lampu hijau. Masih mempersoalkan masalah HAM di masa lalu, sebagaimana yang kami beritakan di video kemarin, akan membuat para pelobie kita di Amerika Serikat harus bekerja lebih ekstra untuk meyakinkan Kongres Amerika Serikat di sana. Alhasil, sepertinya kita belum bisa melihat pesawat F-15EX dalam waktu dekat. Dalam hal ini, sebenarnya Perancis lebih terbuka ke Indonesia dengan dasal travelnya. Nota kesepahaman antara kedua negara, pertemuan antara Menteri Pertahanan, pertemuan Bapak Macron dengan RI-1 Bapak Jokowi Dodo, menerakan bahwa Paris sangat siap sekali menyokong Jakarta dengan alut sista buatannya. Terakhir, sebagai catatan, bisa jadi pernyataan menhan merupakan sebuah gambaran bahwa saat ini tidak ada kata leha-leha bagi Indonesia untuk memperkuat keamanan negaranya. Ini jadi misal ada kaum mendang-mending ngomong mending beli cendol, mending beli ini tuh gak boleh lagi sekarang. Termasuk daripada diplomasi yang dilakukan oleh beliau, semoga saja kontrak-kontrak efektif seperti pesawat tempur, kapal perang, dan drone-drone bisa segera terrealisasikan sebelum masa jebatan berakhir. Nah bagaimana menurut kalian menanggapi berita ini? Cukup sekian dulu video kali ini. Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih.